Menteri Pertahanan Prabowo Sumianto mengukuhkan Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo atau WSH-991. Pengukuhan ini bertempat di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara pada hari ini, Kamis 3 November 2022. Tampak mendampingi Prabowo saat pengukuhan yang di Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono dan Ahli Waris Wahidin Sudirohusodo yang diwakili oleh Wargono Sunarto. Dan untuk informasi terkait kegiatan peresmian ini, kami sudah terhubung dengan rekan Mario Sumampo, reporter dari Tribun News. Silahkan rekan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, Rekan Dea. Pada hari ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengukuhkan Kapal Perang Republik Indonesia Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pengukuhan ini bertempat di Dermaga Dayung, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 3 September, aku sayang 3 November 2022. Tampak mendampingi Prabowo saat pengukuhan ada Kepala Staff Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudho Margono dan Ahli Waris Wahidin Sudirohusodo yang diwakili oleh Wargono Sunarto. Penggiatan diawali dengan pembacaan surat keputusan KRI, pembacaan biayati Dr. Wahidin Sudirohusodo, dilanjutkan pernyataan pengukuhan nama KRI yang ditandai dengan penekanan obol sirineh oleh Menhan R.I. digampingi langsung oleh asal di Dermaga Dayung. Pemberian nama pahlawan nasional kepada kapal ini dijelaskan Prabowo dalam samputannya. Jadi, iwal negara Indonesia yang selalu ingat asal-usul bangsa dan negaranya. Ia pun juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan angkatan laut yang ia sebut, terus melestarikan tingkat terhadap tanah air. Untuk diketahui, nama KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo ini diberikan sebagai penghargaan bagi pahlawan nasional, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang banyak mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis kepada rakyat kecil. Pahlawan nasional kelahiran 7 Januari 1852 ini berperan besar dalam mengekspirasi para pemuda untuk memperjuangkan lahirnya organisasi BRI UTOMO, yang dianggap sebagai simbol maksudnya kekuatan nasionalis pelawan penjajah. Demikian rekan-rekan laporan yang bisa saya sampaikan.